Intro Selebritas Nikita Mirzani, histeris saat hendak ditahan kejaksaan negeri serang. Ia melayangkan protes terkait penahanan dirinya. Namun setelah dilakukan pendekatan persuasif, akhirnya penahanan bisa dilakukan. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidanya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 Kuhab mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Nikita Mirzani ditahan terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencembaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Kasus ini sendiri berawal laporan pihak Dito ke Polresta Serang atas unggahan Nikita di media sosial. Sebelumnya Nikita Mirzani hanya dikenakan wajib lapor, namun setelah berkas lengkap, Polresta Serang melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Walhasil Nikita langsung ditahan saat menyambangi kejaksaan negeri Serang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kekecewaan pihak Nikita. Itu urusan lain teriak-iak, biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerpek segala macam. Setelah itu saya ditangkep di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Sebelum akhirnya ditahan, bulan Juni 2022 lalu, penyidik dari Polresta Serang pernah melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Nikita dalam pemeriksaan. Namun upaya itu gagal. Bulan berikutnya upaya jemput paksa Nikita Mirzani di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta juga dilakukan. Nikita akhirnya dibawa ke Polresta Serang, Banten. Namun upaya penahanan urung dilakukan. Dengan alasan kemanusiaan, lantaran Nikita harus mendampingi ketiga buah hatinya. Nikita Mirzani kemudian dikenakan wajib lapor seminggu satu kali. Tidak mau wajib lapor lagi, kalau mau tangkap aku boleh, dengan empat syarat. Pertama, tidak boleh ngangkap aku di subuh-subuh buta, karena aku masih ngantuk dan tertibur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik, bersama anak, momol, kek, atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu di Tomahendra dan India Yunda. Kapan baru penjarain aku. Tapi habis itu aku minta satu sel sama di dayunnya. Kenapa itu? Kenapa? Satu sel aja, kalau sama-sama di dalam penjara kan bebas. Kini kasus yang membelit Nikita memasuki babak baru. Penahanan akan dilakukan selama 20 hari ke depan, sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 mendatang. Sementara itu pihak kejaksaan akan menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri Serang. Terima kasih. Terima kasih.